Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami di channel sajadah kiai kali ini kami akan membahas Tullah bin Umar bin Khotob putra holifah yang menolak kekuasaan kesempatan menjadi penguasa biasanya tidak akan disiasiakan oleh sebagian orang yang mempunyai kans yang besar bagi sebagian orang peluang untuk dapat berkuasa dicari-cari dan diupayakan sedemikian rupa tetapi tidak bagi Abdullah bin Umar bin Khotob atau dikenal dengan panggilan Ibnu Umar padahal sebagai seorang putra holifah yang amat disegani oleh seluruh umat pada waktu itu kesempatannya menjadi pemimpin terbuka lebar dalam catatan Ibnu Asir dan Ibnu Sa'ad sebagaimana dikutip dalam Eksiklopedia of Islam setidaknya Ibnu Umar mendapatkan tiga kali kesempatan untuk menjadi holifah pertama pasca wafatnya Usman bin Afan tahun 35 Hijriah Ibnu Umar mempunyai kans bersaing dengan Ali bin Abi Talib kedua selama negosiasi yang berlangsung antara Ali dan Muawiyah pada perang Sifin tahun 37 Hijriah sebagai pihak yang netral Ibnu Umar memiliki kesempatan untuk menggalang dukungan bagi dirinya sendiri ketika setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah sebagai holifah yang diangkat oleh bapaknya sendiri pada tahun 64 Hijriah pada waktu itu Ibnu Umar memiliki kesempatan untuk menolak pengangkatan Yazid begitupun setelah Yazid wafat Ibnu Umar bisa saja menolak sistem pengangkatan holifah dengan cara dinasti karena pada waktu itu banyak dari pendukungnya yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan seperti itu meskipun kesempatan datang berkali-kali Ibnu Umar tetap menolak dan menghindari tampuk kekuasaan bukan karena Ibnu Umar tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin namun ketawa Tuhan dan keengganannya berselisih dengan para sahabat lain yang memicunya untuk hanya berfokus pada bidang keilmuan bila kita melihat sejarah Ibnu Umar termasuk sahabat yang pemberani di medan perang bersama Rasulullah di usia yang terbilang masih remaja Abdullah bin Umar berangkat bersama pasukan muslim menuju Badar untuk berperang begitupun saat perang Uhud Rasulullah SAW kemudian memulangkan Ibnu Umar karena dianggap belum cukup umur untuk berperang namun ketika perang hondak berkecamuk perang yang amat menguras tenaga bagi umat muslim di usia 15 tahun Ibnu Umar telah ikut ambil bagian membela Islam pada peperangan selanjutnya Abdullah Ibnu Umar tidak pernah absen untuk ikut membela menegakkan banci-banci Islam termasuk diantaranya adalah perang Muqtah ketika pasukan muslim melawan pasukan Romawi timur penahlukan Mekah Fatul Makkah bersama Rasulullah perang melawan nabi palsu muslimah dan tulaiha dan lain sebagainya dalam urusan politik Ibnu Umar tercatat pertama kali berperan sebagai penasehat Dewan penunjukan kolifah yang dibentuk oleh ayahnya yaitu Umar bin Khotok namun ia tidak memiliki hak untuk memilih voting maupun dipilih ketika itu figur Abdullah bin Umar lebih kuat di bidang ilmu ia adalah salah satu perawi paling banyak dari kalangan sahabat tercatat ribuan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang dihimpun dalam berbagai kitab hadis maupun kitab-kitab tafsir Abdullah bin Umar wafat pada tahun 73 Hijriah di usia sekitar 80-an tahun menurut catatan sejarah Ibnu Umar sempat mengalami sakit septikaimia sebelum meninggal karena luka di kaki akibat terkena lemparan tombak ketika melakukan ibadah haji yang melempar tombak itu adalah pasukan Al-Hajjaj di masa pemerintahan Yayyid bin Mu'awiyah Al-Hajjaj sempat menjemuk Ibnu Umar saat sakit untuk menanyakan siapa kiranya orang yang melempar agar dapat diberi sanksi dan hukuman yang setimpal namun belakangan diketahui bahwa pelemparan tersebut atas tugas yang diberikan langsung oleh Al-Hajjaj untuk membunuh Ibnu Umar Wallahualam Biswawaf terima kasih telah menonton video kami jangan lupa like comment share dan subscribe channel Sajadah Kiai serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami dengan subscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten kalian dalam membuat video-video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati